Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berik Alhamdulillah baik sehat baik sehat ya Alhamdulillah saya juga baik ya ke hari ini rencananya saya akan mengobservasi kelas paritif ya ya oke nah sebelum nanti ke kelas saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya boleh ya boleh boleh silakan baiklah eh begini nanti saat pembelajaran di kelas itu saya ingin tahu ketujuan pembelajarannya nanti apa yang hari ini Oh iya jadi ini untuk pertemuan hari ini nanti di kelas 9a jadi pertemuan tujuan pembelajarannya itu untuk mengetahui sejarah teori atom jadi nanti tidak datang itu dari berbagai tokoh itu nanti sejarahnya bagaimana di temukan atom itu sepeda apa jadi inginnya eh siswa tahu tentang teori atom gitu ya Iya berdasarkan beberapa tokoh iya betul Hai kemudian area pengembangan apa nih ingin paritif capai melalui kegiatan belanjakan ini sebenarnya ada banyak area yang ke yang bisa dikembangkan tapi untuk pertemuan kali ini saya memfokuskan itu tentang di bernalar kritis dan kolaborasi warik jadi nanti dari bernalar kritis dan kolaborasi itu diharapkan siswa itu dapat menemukan konsep teori atom dari berbagai literasi yang ada jadi karena mereka melihat beberapa teori jadi ianya anak itu punya apa ya mempunyai visi dari dari tersebut iya betul dan mendapatkan satu kesimpulan sebenarnya atom itu apa sih Oh iya Oke eh pastinya saya pasti sudah menyiapkan strategi-strategi ya kalau saya tahu setelah siapa yang hari digunakan untuk mencapai kumpulan pembelajaran pertama itu saya menerapkan strateginya itu kalau kolaborasi ini saya diskusi jadi nanti siswa berkelompok berkolaborasi dan berinstitusi membandingkan antara teori dari teori atom dari satu tokoh dengan tokoh yang lain sehingga didapatkan sebuah kesimpulan apa itu atom oke yang akan berkolaborasi berkelompoknya ya betul-betul kemudian nantikan saya akan amati secara keseluruhan tapi menurut Pak Rifti apa yang ingin betul-betul saya amati nanti Oh ya oh ya terima kasih ini jadi nanti saya mau bantuannya jadi Pak Rik nanti ini kan saya menerapkan strategi yang mungkin bisa dianggap baru bagi situasi ini ya jadi nanti saya mohon untuk diamati tentang jalannya proses strategi yang saya terapkan apakah strategi yang saya terapkan itu sudah sesuai sintaksnya alurnya atau atau belum sehingga nanti diharapkan kalau ada strategi baru diharapkan ya berhasil membelajarnya jadi intinya hanya bisa tekniknya saja ya ini fokus di amati ya oke terima kasih ya Pak atas jawabannya-jawabannya nanti silakan melakukan belajaran yang baik-baiknya santai saja tidak perlu merasa diawasi saya juga sedang belajar untuk mengobservasi setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak selalu belajarannya siap-siap Pak silakan Pak ya oke terima kasih Semua ya, semuanya, tidak ada yang hadir ataupun bubola ya Karena tadi saya masih di kelas itu ada yang kagak orang ada atasnya atau tidak keberanian Kalau sebenarnya untuk kelas ini semuanya tertib, semuanya masuk dan semuanya sehat Sebelum kita menghawal di pembelajaran hari ini, apa yang kita berdoa Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan pelanjara Berdoa, mulai Selesai? Hari ini kita akan membahas, namanya sudah tahu apa belum? Belum tahu, karena itu belum diberikan materinya ya? Sebelum materi ini kita sudah membahas tentang apa kemarin? Tahu, tentang Tentang polakor, jadion Ya, ya ya Hari ini kita melanjutkan Melanjutkan kemana? Ke? Ke? Atom Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini Kita akan mempelajari tentang teori atom Seperti yang sudah kita ketahui kemarin bahwa atom itu apa sih atom? Bagian tersebut kemarin bahwa Apa? Bagian? 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 Memukakan atau yang menemukan tentang atom ini Orang yang pertama kali menemukan atom itu siapa? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu Jadi, untuk badai ini nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok 5 kelompok yang nanti akan diberikan LKS atau lembar kegiatan siswa Ya, sudah siap semua? Ini sudah berkelompok ya 1, 2, 3, 4, 5 Nanti kalian bisa diskusikan Kalian bisa mencari-cari Tentang teori atau tasal usul atom itu Boleh dari buku Boleh dari pukupakan usulnya Atau untuk buku pendamping LKS Ataupun dari sumber lainnya Misalnya Ya, bawa HP Ya, boleh dari sumber internet Gitu ya Paham ya? Jelas? Nah, ini saya berkini Diskusikan dengan teman satu kelompok Kepah dan kelompok Lima Silahkan diperhatikan dulu Dibaca instruksinya dengan baik Ya, dibaca instruksinya Mulai dari judul Tujuan, langkah kerja Dan diskusi yang ada di situ Serta nanti di akhir kegiatan Kalian diminta untuk Menyimpulkan pembelajaran Pada ini Ya, seles ya? Nah, untuk Langkah kerjanya Bisa dibaca Terus di situ ada tabel Nanti silahkan langsung diisi di sini Ya, ada Model atom dari beberapa Beberapa ilmuwan Nanti kalian cari referensinya Dari teorinya Dari gambar Model atomnya Terus dari mungkin kelemahan atau kekurangan yang ada pada masing-masing teori oleh tokoh-tokoh ilmuwan tersebut Jelas? Jadi, Marni? Jelas Ya, boleh saling ilmuwan Saya harapkan semuanya Mencari teori-teori yang ada bagi-bagi tugas Dan diharapkan tidak ada yang mengampur atau tidak ada yang memperoleh sendiri ketika diskusi Jelas ya? 15 menit cukup? Cukup? 15 menit? Ya Silahkan boleh dikerjakan Nanti kalau ada yang bingung silahkan angkat tangan dan tayin ke saya Ya, gambar Ya, dibawa Teori atomnya dijari dulu Teori atomnya Nah, ini Dijari di kuku Ya, ini kelemahan Kelemahan Kelemahannya, misalnya teori ada kelemahannya Siap toko itu memiliki kelemahannya Nanti akan disempurnakan oleh toko berikutnya Nah, kelemahannya itu batas Sehingga terjadi penyelamah Ya, bagaimana kelompok ini? Sudah menggunakan Berapa teori? Oh, baru satu ya Kalton ya Ya, kalton teori-nya Ditulis dulu teori-nya Baru kembarnya Terus nanti kelompok Ini nanti saya doa dicari kelemahan dari masing-masing teori-nya Nanti sehingga Dijari kelemahan dari masing-masing teori-nya Dijari dari kakor Bunyinya berlemahan dari masing-masing teori-nya Terus kelemahannya juga ditulis Jika menonton datang tangan dan tengah untuk membicarakan masing-masing teori-nya selamat menikmati 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 Kita mencoba strategi yang berhasil, nah karena ini berhasil saya punya keinginan lagi untuk mencoba strategi lain tentunya juga menyesuaikan dengan materi ataupun dengan kondisi kelas yang ada. Nanti kita coba strategi lain yang semoga itu juga dapat berhasil seperti yang sebelumnya. Ya, ini akan tidak ada kesalahannya untuk mempandangkan, kita tidak akan coba mempandangkan. Ya, mungkin itu yang bisa kita berbindahkan. Terima kasih atas waktunya, mulai dari tadi di pra, kemudian di pengamatan, dan karena kita bisa usahkan latihan pengamatan tersebut, mudah apa yang lebih bisa dilaksanakan dan bisa mengembangkan kembali. Ya, ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan sangat berkomunikasi kepada Pak Erick yang sudah mau menamping saya, yang mau observasi saya, terutama memberikan masukan-masukan yang pentingnya sangat berwarna. Tapi saya sendiri untuk sekarang. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih Pak Erick dan Pak Erick sudah melakukan pasukan biasa terkait kucing, kegiatan untuk belajar dan bekeras. Terima kasih yang diberikan Pak Erick karena sudah mau jadi observer, karena langka itu langka, karena harus dimilai. Saya padahal gak ada dapat apa-apa, coba harus dimilai di sini. Dan desainnya itu orang-orang ada, Pak Erick. Kita harus berbicara bersama Pak Erick yang sudah mau di observer. Dan bagian sebut Pak Erick, tadi dari pasukan observasi, sudah menggunakan alur pintar dengan baik, sudah terlihat di tujuannya, itu tadi menyampaikan, menggunakan terkait level sampai keberapa hasil dari observasinya. Kemudian sesuai arusnya tadi sudah, kemudian juga kegiatannya sudah berlangsung dua arah, tadi yang kami catat. Kemudian identifikasi masalah, Pak Erick sudah berusaha menggali apa-apa yang menjadi kendalanya Pak Erick. Alhamdulillah tadi hampir semuanya berjalan supaya dengan skenario, bahkan tadi di situ terbilang sukses. Seperti itu ya, kegiatan dalam kegiatan dalam keses. Rencana asli yang dilakukan semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan skenario yang belum dibuat. Kemudian tadi juga Pak Erick sudah menganyakan terkait dengan tanggung jawabnya nanti Pak Erick di pertemuan selanjutnya, yakni akan melakukan strategi yang belum dilakukannya lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bergiatan observasi ini dapat meningkatkan kita di dalam raksasa pelajaran. Pak Erick tentunya sebagai pengobservasi, sudah mulai memahami kemarin seperti observer. Sekarang Pak Erick sudah mulai jadi observer. Semoga besok bisa meningkatkan lagi, bisa mengobservasi dan sebagainya untuk meningkatkan raksasa kita bersama-sama. Terima kasih. Mungkin itu raksasi atau pasukan dari Pak Erick. Saya terima kasih kepada Pak Erick. 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 Tuhan kali Pak. Karena teman yang mau dikonservasi itu bisa dihitung dengan sebelah tangan, bisa jarang-jarang kali. Karena yang wajib saja, seringnya pengennya gak jadi. Provisi itu, pengennya gak jadi konservasi. Ini malah cukup lanjut jadi. Saya mungkin benar-benar itu jadi contoh lah ya di tengah-tengah. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, kita kalau dandang pun kan butuh cermin ya. Ada sesuatu yang merefleksikan diri kita. Kalau dengan kegiatan ikhlas, salah satunya dengan direfleksi oleh teman sejawat mungkin. Kalau oleh atasan mungkin banyaknya keripu, takut, apa-apa gitu ya. Kalau dengan segera sejawat harusnya lebih santai. Jadi kita kurang atau lebih hati-hati orang lain yang bisa buat kita jauh dulu. Terima kasih, Pak.